Intro Memasuki perang hari ke-75, pasukan Israel hingga kini belum bisa menemukan terowongan yang disebut sebagai markas dari prajurit Hamas di Gaza Palestina. Kini militer Israel mengandalkan unit elit Yahalom untuk menaklukkan jaringan terowongan tersebut. Namun saat hendak memulai operasi, pasukan itu meminta sumbangan kepada publik. Dilansir dari The Times of Israel, unit elit Yahalom telah mengambil peran penting dalam invasi ke Gaza. Mereka telah memimpin operasi khusus untuk mencari lokasi, mengamankan dengan bahan beledak dan menetralisir terowongan Hamas. Untuk bergabung dengan unit elit ini, personal diharuskan menjalani program pelatihan intensif selama 16 bulan. Dalam pelatihan itu mencakup berbagai keterampilan tempur. Namun, meskipun pasukan ini penting, ada kebutuhan untuk mengumpulkan sumbangan untuk pasukan elit tersebut. Judul laman sumbangan itu ialah membantu Yahalom melawan Hamas di terowongan mereka. Laman itu akan menghubungkan tujuan donasi dengan Yahalom Foundation. Pasukan elit itu dilaporkan meminta sumbangan untuk memperoleh perangkat keras canggih. Teknologi itu digunakan untuk misi penaklukan jaringan terowongan Hamas yang syarat perangkap mematikan di Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!